Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Kesempatan ini akan ditunjukkan Berbagai kekeliruan, berbagai kesalahan Anak-anak di SMP atau MTS Pada saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yang berkaitan dengan pekerjaan aljabar Nah, ambil contoh seperti ini Ambil contoh, misalnya pada saat mengerjakan Pada saat mengerjakan A plus B dikuadratkan Nah, ini sering terjadi Dengan sangat ringan Anak-anak itu menyelesaikannya dengan langkah A kuadrat plus B kuadrat Padahal ini sangat-sangat keliru Fatal ini Fatal Fatal Sekarang, yang benar bagaimana? Yang benar adalah bahwa A plus B dikuadratkan Itu kan artinya A plus B Kali A plus B Gitu Ini artinya Nah, kalau seperti ini Kan berarti Kita distribusikan A kali A adalah A kuadrat A kali B adalah AB B kali A adalah AB B kali B adalah B kuadrat Ini sama Sehingga kita dapatkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Nah, ini yang benar Ini yang benar Jadi hati-hati Hati-hati pada saat mengerjakan Pengkuadratan A plus B dikuadratkan Itu sama dengan A plus A kuadrat plus B kuadrat Ini adalah pekerjaan yang keliru Yang benar adalah seperti ini Kemudian Yang lain Yang sering juga anak-anak itu Keliru melangkah Adalah pada saat Penyederhanaan pecahan Misalnya Contohnya A kuadrat Min 4 Per A Min 2 Ini kita lihat Anak-anak juga sering Dengan ringan Itu menyelesaikan begini Ini 2 Ini 2 Sehingga bisa disilang Ini Ini jadi 1 Menjadi 1 Yang ini masih Ada 2 nya Kemudian A Dengan A A ini tahu A kuadrat Kemudian disilang Disini kuadratnya tidak ada Hanya tinggal A saja Maka akan didapatkan A Min 2 Seperti itu Dan ini Juga Sangat-sangat Sangat Fatal Keliru Keliru Yang benar bagaimana Yang benar adalah A kuadrat Min 4 Ini 2-2 nya bentuk kuadrat A kuadrat dari A dikuadratkan Dan 4 dari 2 dikuadratkan Per A Min 2 Ini akan bagaimana Nah Kita tahu Kita ingat bahwa A kuadrat min 4 Adalah selisih 2 kuadrat Yang bisa ditulis Sebagai A A plus 2 Kali A Min 2 Nah bisa ditulis begitu Kemudian Per A Min 2 Nah lihat itu Jadi kita lihat Di dalam setiap kurung ini Adalah Satu Bilangan Adalah Suatu Bilangan Baik yang A plus 2 juga Satu Bilangan A Min 2 juga Satu Bilangan Seperti hanya Yang dibawah ini Nah Kalau sudah begini Maka Kita lihat ini Ini Sama Sehingga Hasilnya Adalah A Plus 2 Kita lihat Berbeda sekali kan Dengan cara tadi Berbeda sekali Nah Jadi kita ingat Hati-hati Pada saat Mengerjakan Seperti itu Contoh misalnya Juga dalam hal yang 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 lain Misalnya ya Misalnya begini 4 X kuadrat Min 16 Per 2X Min 4 Nah ini Ini melangkahnya bagaimana Melangkahnya Coba kalau kita tiru yang ini tadi Yang bawah ya Maka Ini 4X kuadrat adalah bentuk kuadrat 16 Bentuk kuadrat daripada 4 Sehingga bisa kita tulis Menjadi 2 X Plus 4 Kali 2 X Min 4 Nah Begitu Per 2X Min 4 Nah kita lihat itu Ya Ini lihat Ini sama dengan itu Sehingga ini kita bisa silang Pekerjaan yang benarnya seperti itu Sama dengan 2X Plus 4 Nah Begitu anak Jadi kita lihat Bahwa Cara mengerjakannya itu Mesti kita Hati-hati Betul Artinya Prinsip-prinsip Atau konsep-konsep di matematika Jangan sampai Dilupakan Ya Contoh lain Ada pada Pertidaksamaan Ambil contoh Soal 3X Plus 2 Lebih dari 5X Plus 6 Seperti ini Seperti ini Kemudian Anak-anak mengerjakan 3X Min 5X Begitu Lebih dari Karena mengumpulkan Mengumpulkan Yang ada Variable-nya Lebih dari 6 Min 2 Langkah sampai disini Itu Sudah benar Langkah sampai disini Sudah benar Kemudian kita tinggal 3X Dikurangi 5X 3X Dikurangi 5X Itu Min 2X Lebih dari 6 Dikurangi 2 Adalah 4 Kemudian Anak-anak Melanjutkan Bahwa X-nya Itu Lebih dari 4 Dikurangi Min Dibagi Min 2 Adalah Min 2 Ini adalah Pekerjaan yang Keliru Dimana Keliruannya Karena Seharusnya Sesudah sampai Sini Kita harus Kalikan Dengan 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 Bilangan Negatif Nah Negatif Maksudnya Supaya Ini menjadi Tunggal Begitu Jadi Kekeliruannya Di sini Kekeliruannya Adalah Pada saat Kita Kalau Anak-anak Akan Mengalihkan Dengan Min Setengah Maka Ini Harusnya Berbalik Begitu Jadi Pekerjaan yang Benar bagaimana Pekerjaan yang Benar Seperti ini Yang Benar Adalah Kita Ulang Lagi Soalnya 3X Plus 2 Lebih Dari 5X Plus 6 Itu Melangkahnya Sampai Sampai Yang kedua Ini Sudah Benar Menjadi 3X 3X Min 5X Lebih dari 6 Dikurangi 2 Ini Min 2X Lebih dari 6 Dikurangi 2 Adalah 4 Nah Sesudah ini Kita Kalikan Atau Dibagi Juga Boleh Dibagi Dengan Min 2 Kenapa Dibagi Min 2 Supaya Ini Menjadi Plus X Kemudian Menjadi X 4 Dibagi Min 2 Adalah Min 2 Nah Sekarang Kalau Dibagi Atau Dikalikan Dengan Bilangan Negatif Maka Arah Pertidak Samaannya Itu Harus Berbalik Jadi Bukan Menghadap Kesana Tetapi Menjadi Seperti Itu Nah Itu ingat Anak-anak Ingat Kesemuanya Saja Bahwa Cara Cara Yang Sering Keliru Di Dalam Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Jafar Itu Diantaranya Dari Ini A plus B Dikuadratkan Itu Menjadi A Kuadrat Plus B Kuadrat Sudah Ini Sudah Jelas Keliru Kemudian Disini A Kuadrat Min 4 Per A Min 2 Itu Menjadi A Min 2 Ya Padahal Yang Benar Tadi Ini A Plus 2 Itu Kan Jauh Sekali Kemudian Pada Pertidaksamaan Pertidaksamaan Begitu Dikalikan Dengan Bilangan Negatif Atau Dibagi Dengan Bilangan Negatif Maka Notasi Atau Simbol Pertidaksamaannya Itu Berbalik Tadinya Menghadap Kesana Menjadi Menghadap Kesebelah Kiri Begitu Oke Semoga Hal-hal Yang Keliru Yang Pernah Dilakukan Itu Bisa Diperbaiki Saya Plop Mendoakan Semoga Semoga Tetap Sehat Dan Sukses Terima 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 Terima